Komisi Pemberatasan Korupsi menetapkan dua tersangka baru kasus dugaan swap pemeriksaan perpajakan di Direkturat Jenderal Pajak atau DJP Kementerian Keuangan. Dua tersangka baru tersebut, yakni Wawan Ritwan dan Alfred Simanjuntak. Perkara ini merupakan hasil pengembangan perkara yang menjerat mantan Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Direkturat Jenderal Pajak tahun 2016-2019, Angin Prayit Noajing. Dikutip dari Tribunews.com, Wawan Ritwan adalah Kepala Kantor Pelayanan Pajak atau KPP Pratama Bantaing. Ia selaku supervisor tim pemeriksa pajak pada Direkturat Pemeriksaan dan Penagihan pada DJP. Saat ini ia juga menjabat Kepala Bidang Pendaftaran, Eksensifikasi, dan Penilaian Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara atau Sulsel Bartra. Sementara Alfred Simanjuntak adalah Ketua Tim Pemeriksa pada Direkturat Pemeriksaan dan Penagihan DJP. Saat ini Alfred menjabat fungsional pemeriksa pajak pada Kanwil DJP Jawa Barat II. Pimpinan KPK Nurul Gufron mengatakan, Wawan dan Alfred terlibat dalam pemeriksaan pajak terhadap tiga wajib pajak. Tiga wajib pajak itu adalah PT Bank Pan Indonesia, PT Johnlin Baratama, dan PT Gunung Madu Plantation. Dalam proses pemeriksaan tiga wajib pajak itu, diduga ada kesepakatan pemberian sejumlah uang agar nilai perhitungan pajak tidak sebagaimana mestinya. Wawan dan Alfred diduga menerima uang yang selanjutnya diteruskan kepada angin perayit Noaji dan Dadan Ramadhani. Wawan dan Alfred diduga menerima uang yang selanjutnya diteruskan kepada angin perayit Noaji dan Dadan Ramadhani. Sebelumnya diketahui, angin perayit Noaji dan Dadan Ramadhani lebih dulu didakwa menerima swap sebesar 15 miliar rupiah dan 4 juta dolar Singapura atau sekira 42 miliar rupiah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kabar terupdate lainnya hanya di channel Youtube Tribun News. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!